Lanjut ke pertanyaan keempat, begini bunyinya Zed Apakah boleh menjadikan masjid sebagai balai atau pusat kesehatan dan pengobatan bagi masjid? Baik, jawaban simpelnya gitu boleh Jawaban simpelnya gitu boleh Bisa dipanjangkan juga? Bisa, kalau mau dipanjangkan gitu ya Jadi ya kesimpulannya awal boleh gitu kan Dengan catatan ketika kita ingin menjadikan masjid ini sebagai balai atau pusat kesehatan dan pengobatan Tidak dilakukan di ruangan utama Misalkan kita lakukan di tempat atau di ruangan yang memang di situ dipakai untuk sholat Itu tidak dilakukan di situ Tapi kebolehannya ini apabila dilakukan misalkan di halaman Atau misalkan masjid punya sisa lahan gitu Entah di samping, punya ruangan khusus gitu kan Seperti misalkan di bawahnya gitu kan Kita sering melihat sekarang kan Masjid dua lantai Yang di bawahnya kadang suka disewain untuk acara walimah gitu kan Nah itu silahkan kalau ingin mengadakannya di situ Kenapa? Karena kita bisa melihat sejarah gitu kan Dulu ketika terjadi perang kondak khususnya Yang mana perang kondak ini bisa kita sebut juga sebagai perang ahzab Gitu ya kan Kenapa? Karena perang ini terjadi antara kaum muslimin dan juga dengan gabungan orang-orang muslik pada saat itu Yang terjadi dari kaum kafir Qurais dan juga Yahudi yang tinggal di Madinah Di antaranya ya Bani Koneko dan juga Bani Naldir gitu kan Dan masih banyak lagi Mereka semua bergabung, berkonfederasi gitu kan Bersekutu untuk mengepung umat Islam sekaligus kota Madinah Nah kejadian ini ya memang terjadinya di kota Madinah gitu kan Yang kemudian bagaimana nih caranya gitu Agar pasukan musuh ini gak bisa mendapatkan akses atau masuk ke dalam kota Madinah Akhirnya ya itu dibuat parit-parit di sekeliling kota Madinah Nah pendeknya ketika perang kondak ini terjadi Itu ada salah seorang sahabiah Yang Nabi perintahkan untuk mendirikan tenda darurat gitu kan Yang nanti diperuntukkan untuk merawat pasukan muslim yang terluka Siapa sahabiah ini namanya adalah Rufaidah Nah bahkan dalam suatu riwayat juga dijelaskan ada salah seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Mu'ad Gitu dimana pada waktu itu dia ikut perang kemudian dia terluka Kenapa? Karena tangannya tertancap apa namanya busur panah dari pihak lawan Nah Sa'ad bin Mu'ad ini kemudian dirawat oleh si sahabiah ini tadi Dimana? Ya di tenda yang didirikan di halaman masjid Nabawi Sampai apa? Sampai dia pulih dan stabil tubuhnya Gitu Jadi pada intinya boleh saja kita menjadikan masjid ini sebagai pusat atau balai pengobatan Dengan catatan tadi tidak dilakukan di ruang utama Tapi di halaman gitu kan Atau misalkan masjid punya tempat parkir ya dilakukan atau dilaksanakannya disitu Misalkan kita ingin mengadakan donor darah gitu kan Atau senatan masak Atau misalkan ya pengobatan gratis gitu kan Bagi lansi atau dan sebagainya itu silahkan monggo Dan itu hal yang bagus gitu Tapi ya tadi lagi-lagi jangan dilaksanakan di ruang utama Ini barangkali Agar menjadikan masjid itu sebagai pusat kegiatan masyarakat Betul Karena memang begini Pada dasarnya fungsi masjid itu kan gak cuma buat ibadah aja gitu kan Tapi buat fungsi-fungsi lain gitu Seperti misalkan ya fungsi pendidikan gitu kan Mengatur strategi gitu Politik lah dalam istilah sekarang Karena ya memang pada saat itu Di zaman Nabi gitu kan Nabi membicarakan semua permasalahan umat itu dimana? Di dalam masjid Bersama para sahabatnya kan gitu Ya kan mengatur strategi perang Kemudian menjalankan perekonomian masyarakat sekitar Yaitu Nabi bicarakan di dalam masjid Gitu Baik bisa